Salam, sekali lagi salam buat ketom semua, Tuhan berkati kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang betul hormati buat pendeta dua-duanya yang sudah mendoakan kita pada sore hari ini sehingga kita diberkati dan kita mendapatkan kesehatan luar biasa dalam kita menghadapi atau mengikuti acara ini Bapak Rai dan Bapak Ishak. Juga bersama saya ada Bapak Cama, Alak, Bapak Adi Pali, bersama di edung depan ini Ibu Lura. Inilah bersama juga kawan-kawan Lura, Bapak Ibu Lura, ini Bapak Kawan-kawan Lura Alak yang semua dan juga bersama kita disini hadir pasti sudah pasti tadi Bapak Aba dan juga tokoh-tokoh agama yang lainnya dan khusus kepada kedua saudara kami Bapak Yaakob dan Ibu, ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan dengan kami sebagai pemimpin kota ini. Betul, ucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memimpin kota ini, bukan karena kekuatan kami, tapi betul saya rasa kita beriman bahwa Tuhan yang melentukkan seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin di kota ini. Tergantung pemimpinnya mempertanggungjawab kembali kepada Tuhan atau tidak. Tiap-tiap orang punya cara bagaimana dibersyukur kepada Tuhan dan berbicara untuk dia mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Dan dia juga punya tanggungjawab untuk melayani apa yang Tuhan kasih tanggungjawab kepada dia. Kalau bawa pendeta ini dua-dua kali melayani ketua masyarakat, ya. Dan Biketong sebagai pelayan sama-sama, satu pelayan firman yang juga memberikan kekuatan iman kepada semua orang, tapi Biketong ditas memberikan pelayanan administrasi, keperlukan atau administrasi kepada masyarakat. Sama-sama kami melayani Tuhan dengan terlakan ini semua. Bapak Mama, sore hari ini kita tidak ada di sini sebagai salah satu penyelesaian perubahan-perubahan kami. Salah satu perubahan kami adalah bagaimana kita menolong semua saudara-saudara kita yang tidak beruntungan kita ini. Kami berusaha sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, berusaha sekuat tenaga, supaya semua saudara-saudara kita itu bisa kita tolong. Ya, tapi apa daya? Tidak semuanya kita bisa tolong. Saudara-saudara di lingkungan kita ini masih banyak yang harus kita tolong. Tetapi belum sempat masuk karena keterbatasan dana, keterbatasan-keterbatasan lainnya yang tidak bisa kami penuhi, sehingga masih banyak saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, mari kita bersabar dulu. Saya percaya Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih apa berkat kepada kota ini, pasti semua saudara kita itu akan kita penuhi semua, kebetulan itu. Siapapun itu orangnya, dalam posisi apapun, kalau memang harus kita bantu, bantu. Silangkan hati dengki di dalam. Karena kalau kita dengki, orang yang memang harus kita tolong, kita lewat saja seperti kita orang buka, tidak melihat sesuatu. Tetapi kalau kita punya hati jujur, hati benar, asal kerja jujur, kerja benar, kita rasa Tuhan akan berkat dengan kota. Dan kita lihat, kota ini diberkati oleh Tuhan, karena doa-doa dari semua masyarakat kota. Ini orang Kristen paling banyak yang dikota. Agak aneh kalau Tuhan tidak berkati, ada sesuatu yang salah. Berarti kita, perimanan kita, ada sesuatu yang dikota. Kita percaya. Nanti kalau pemimpinnya punya beriman, Tuhan bukan saya, Tuhan, tapi lura-lura, selamat, semua, semua. Tak pasti pun berkati di kota. Tapi kita percaya, kota ini sudah mulai diberkati oleh Tuhan. Dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Bagaimana bayangkan, selama ini, air bersih tidak pernah ada di kota ini. Pak Jokowi yang terenal hati dan luar biasa, memberikan bantuan depan kita 389 miliar rupiah uang bukan sedikit. Itu uang banyak. Kalau beli Indomie, maka satu kampung. Ya. Itu 389 miliar rupiah untuk air bersih. Cuma kita baru bangun sebelah sini, sebelah barat. Sebelah barat itu sekitar 165 miliar. Dan ini termasuk nunggila, nunggong sabuk, alat, semua itu osa itu kalau pemimpinnya airnya sudah bisa mengalir nanti. Dan sekarang sudah dibawa komisionennya, penkase semua sudah. Cuma yang di sini belum, karena memang hanya seribu rumah yang gratis. Sudah-sudah kita yang lain, yang pipanya belum ada, bisa apa namanya, pasang sendiri. Pasang sendiri, jaminannya airnya sudah hidup sekarang. Dan itu kekuatan luar biasa. Kita percaya, itu karena berkat Tuhan untuk kota ini. Tidak mudah. Dari dulu karena kita tidak punya air. Tapi Pak Jokowi dengan hatinya bisa memberikan. Tergantung kita. Kalau Tuhan berkat ini kota, apapun tidak ada mustahil. Itulah Bapak Mama semua. Dan Bapak Yaakob dan Ibu, Indirumah adalah memang rumah yang dibantu oleh pemerintah kota Kupa. Tahun ini, ini tahun saat itu ada 110 rumah untuk pemerintah yang dibantu oleh pemerintah pusat kerjasama dengan kami ada 249 rumah. Jadi semuanya sekitar 350 rumah yang akan kita bantu. Nah ini di dalamnya ada kepat tidur dan yang lain, kursi, meja dan sebagainya itu membantu dari Ibu Hila. Yang dulu Pak Mama pilih menjadi anggota DPDR ini. Jadi dia yang berkontak untuk membantu surat-surat kita yang harus menghasilkan. Dan kalau listrik tadi, Om Kaji, itu pasti ada. Karena kontraknya dengan listrik semua. Harus ada meteran. Tadi ya, dua tempat itu sudah ada meteran. Sekarang mungkin harus cepat-cepat. Tapi yang telah mereka harus. Nanti Bapak, eh Ibu Lura ini. Saya kenal Ibu Lura, kok lo? Nanti Tepa Ibu Lura kalau listriknya saya pasang. Bila Pak Wali, bila suruh tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. Kalau Bapak Nasri saya pasang listrik, Tepa Ibu Lura. Ibu Lura yang mesti tanggung jawab untuk pasang listrik. Jadi listrik ini memang sesuatu yang harus dipasang. Dan juga ini tahun, kalau memang masuk ganggal sini, kita ada pengadaan lampu juga. Listi bisa dipasang supaya lebih terang lagi di lukunya. di luar kita sini. Tergantung nanti Bapak, Mama, Oma, Sama, Bapak, Lura. Itu lukunya supaya atur. Ada 1.500 titik lampu. Bukan ada di sini, di NPD juga bisa. Ya di manusia, di bau sabu juga bisa. Di kacu peto juga bisa. Bisa kita siapkan semua untuk masyarakat. Yang jelas itu semua adalah rencana perlampungan yang kita sudah berhubung. Bapak, Mama, semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini keluarga bisa menambah kejahteraannya. Dan juga merasakan berkutuan yang berbiasakan ke depan mereka. Kita kirakan itu, saya tinggal peta. Terima kasih banyak untuk pelayanan semua. Keluarlah Bapak, Mama, semua, dan saudara yang di sana. Kita sekarang sudah mulai dikarya, sudah bisa cium-bacium. Sedikit, sedikit, sedikit. Kalau dulu kato memodal angkat tangan, sah. Pegang tangan itu sudah boleh. Sekarang, kayaknya sudah mulai-mulai. Kadang-kadang bacium langsung boleh. Dulu, itu, apa namanya, Corona itu larang kato. Ya, sekarang sudah mulai bisa sedikit-sedikit. Jadi kato berharap lagi, sudah bisa normal luarnya. Ya, sehingga kita punya adat-istri adat, mohon maaf ya. Kalau peta orang sahabu, bisa cium langsung. Ya, ya mudah-mudahan ini sudah ada perubahan besar dalam kehidupan kato semua. Terima kasih banyak, Pak Bapak, Mama, semua. Salam, selamat sore. Satu, dua, tiga. Ya, kita beri teputan dulu untuk penghentian kota ini. Dan beliau akan menyerahkan kunci, sudah menyerahkan kunci kepada Bapak Yaakob. Dan selanjutnya akan dilakukan membuka pintu dan meninjau di damau. Saya atas nama adik saya, Bapak Yaakob Ajaweo dan Ibu Uni. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hei yang telah berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota Kupang untuk sebuah hadiah bagi keguaran kami, Bapak Yaakob Ajaweo dan Ibu Uni. Pada sore ini kita menyaksikan bersama bahwa ada kebahagiaan, dan raut kebahagiaan diantara kita semua yang hadir pada sore ini. Kalau pendeta ada, Bapak Ibu Lura ada. Ya, saya punya Bapak Camat. Saya punya Ibu Lura ini ya... Bapak Ibu Lura bisa promosi, Bapak Wali bisa promosi, Bapak Wali bisa promosi, Bapak Camat. Hebat-hebat ini orang. Hebat-hebat. Hebat-hebat, Tidak. Ibu Lura bisa promosi, Bapak Camat. Bapak Camat. Ibu Lura bisa promosi, Bapak Camat, Yang Tunggu Mas Datuk. Oke, selamat menikmati. Foto-foto-foto di dalam.